Intro Sesepu PMII Haji Kamaluddin Lubis dan istrinya Reni tak mampu membungkus haru dan bahagia saat malam silaturahmi alumni salah satu organisasi kelompok Cipayung ini di kediamannya di kawasan Medan, Polonia Kamis 14 November 2024 malam Pengacara senior Indonesia ini mengaku sangat bahagia didatangi alumni dan mahasiswa PMII Dia pun mengungkapkan kesetiaan istrinya yang juga PMII saat kuliah di Nomensen selalu senang dan tak pernah menolak kedatangan anak-anak PMII Intinya jangan pernah memutuskan silaturahmi dimanapun berada kata pengelola panti rehabilitas korban narkoba Al-Kamal di Sibolangi Terlebih kata alumni fakultas hukum USU ini dengan diupah-upahnya dia bersama Hasan Basri Sagala calon wakil gubernur Cawagup Sumut Dia sangat bahagia Supaya kita tidak memutuskan silaturahmi Kapanpun kita berada Saya sekarang sudah berumur 80 tahun menuju 85 Baru kali inilah paling bahagia bagi saya Mengenang sahabat-sahabat datang Saya tidak mendukung Di sini saya itu tidak mendukung Di sini saya itu alumni baby Saya tidak ada di Nomensen Iya Inilah 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 Alhamdulillah Ya Untuk memperjuangkan PMI Tidak pernah dia larang Tidak pernah dia larang Pengurus PMI datang Untuk meminta acara Minta acara-acara Ya biaya-biaya acara Teman-teman kalian Bahagia kali saya banget Betul bahagia kali Gak masih-masih gak Apalagi Bersama Saudara Tidak akan meninggalkan PMII Dalam situasi dan kondisi apapun Bukti konkret dalam menyemangati Kebersamaan warga pergerakan Tegas Anci mengambarkan kalimat Doktrin kader PMII itu Perlu dipahami Kata Anci, ini silaturahmi Dan semua kita harus berbahagia Bang Kamal dan Ibu Reni di usia senja Tampak bahagia Sahabat kita Hasan Basri Sagala Yang sedang berjuang juga bisa bahagia Dengan silaturahmi ini Ujar Anci Yang mewarisi Tapi ada semacam keyakinan bang Berharap dengan upah-upah ini Sebagai alat Mohon Doha kepada Allah Supaya Abang dan Hasan ini Dalam keadaan sehat Walafiat Calon wakil gubernur Dia datangi Bang Kamal Tanpa dikawal oleh siapapun Artinya Perjuangan yang akan dilakukan Oleh Hasan Sagala ini adalah Perjuangan yang ditipkan oleh Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Hasan datang ke Sumatera Utara Mengadunya kepada Bang Kamal Saya lihat di tempat ini juga Mengadu kepada Bang Kamal Ini adikmu kadermu Yang kau lahirkan Akan bertarung di badan perjuangan Hadir sejumlah senior Dari berbagai tempat yang jauh Dari berbagai ucapan bahagia Terangkai dalam WA Grup Alumni mengutarakan Rasa bangga pertemuan Mengupah-upah Kamaluddin Lumis Dan Hasan Basri Sagala Sementara Hasan Basri Sagala Didampingi istrinya Menerima upah-upah Keluarga alumni PMPI itu Berterima kasih atas support Dan doa untuk kekuatan Langkah perjuangan Saatnya juga untuk Pembangunan masyarakat sumut Tak terkecuali Kebermanfaatan warga pergerakan Media delegasi Cerdas Elegan Aspiratif Semua mungkin berlindung Dibalik regulasi Seperti yang dikatakan Bang Aswari Ada juga yang mengatakan Kalau aku gak ditelepon abang itu Gak mungkin lah Aku bantu Ada juga begitu Tapi saya kok merasa Punya kesimpulan Saya kadang-kadang Muncul kesimpulan Di dalam diri saya Apakah ketika kita PMPI ini Apakah ketika kita Berkaitu ini Ketika kita Punya hajar Suatu hal Apakah ingin Pertarungan Politik dan lain sebagainya Di saat kita Punya hajar Disitu pula lah Ada orang yang Tersetuju dengan kita Apakah ini sudah Takdir Saya pikir juga Karena saya Rasakan juga Dalam selama ini Saya juga Memang Saya sampaikan Saya berpimpi Tidak pernah Menjadi calon Dan wakil gubernur Tapi mungkin ini Takdir dan jalan Allah subhanahu wa ta'ala Namun begitu ini Sudah Berlanjur Dan juga sudah Terlaksana Sudah deklarasi Mau tidak mau Semua potensi Semua Kekuatan Harus kita lakukan Tujuannya adalah Untuk satu tujuan Kemenangan Sekaligus Membesarkan organisasi Yang telah Membesarkan kita Dan melahirkan kita Karena itu Selamat menikmati